Oke boy, balik lagi sama gue Aldir Aiz di channel velok terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini kita akan unboxing beberapa velok-velok yang baru datang. Jadi masih fresh banget nih kalian. Kalau mau tau toko-toko TKB ada di mana aja, kalian bisa buka webnya. Nih, www.hsrwheel.com Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cimahi. Namanya itu Chemistry Rim & Tire. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cimahi dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko. Buat ganti velok, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan juga balancing roda. Kalau mau fitting-fitting velok setelah gratis juga langsung datang aja ke toko. Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya. Oke boy, untuk velok yang pertama ini udah kita siapin. Ini adalah HSR Sanana. Ya kan? Wih, gila. Ini ganteng banget nih. Modelnya two-tone. Nah, gue belum bacat ininya. Dia ini lebarnya ring 16, lebarnya 7, dengan offset-nya 40 ya. Lobangnya 4x100 dan 4x114. Jadi keren banget. Untuk dipakai mobil-mobil city car Jepang yang pasti banyak banget lah ya. Ini groove-nya bagus banget nih. Finishing-nya oke punya nih menurut gue sih. Mewah banget ya. Oke, langsung aja kita lihat velok yang selanjutnya. Oke boy, untuk selanjutnya masih di PCD mobil Jepang ya. City car Jepang. Ini ada HSR Coli. Ini baru nih ya guys. Baru datang juga. Ini modelnya model baru dan dia baru datang juga. Jadi masih fresh banget ya. Kita tersedia di dua warna. Ada di black police. Jadi antara hitam dengan silver. Yang kedua itu ada di gun metal ya. Jadi dia campuran grey dan police-nya juga. Nah, coba deh menurut kalian bagusnya yang mana nih. Kalau untuk spesifikasi sendiri, dia ada di ring 16. Dengan lebar 7, offset-nya itu 40. Galau nih gue nih. Untuk mobil hitam ini bagus, ini juga bagus. Untuk mobil putih ini bagus, ini juga bagus. Untuk mobil apa lagi? Merah. Merah sih. Kalau merah gue tutup pilih yang ini sih. Kalau yang ini enggak, kurang kayaknya kalau merah. Tapi kalau mobil warna kuning, kayaknya bagus ini deh. Ini keren-keren banget ya sekarang model yang baru datang. Aduh deh, kita lihat model selanjutnya. Oke boy, untuk pilihan selanjutnya. Kalau dari tadi kita nyiapin lubang 8. Sekarang gue udah siapin yang lubang 5. Single PCD 5x114. Dia ring 17, lebarnya 7,5. Dengan offset-nya 42. Ini namanya HZR apa, Di? Nih, gue kasih tau. Ini namanya adalah HZR Astrid. Eh, salah. Sorry. HZR Independent. Ini barangnya model baru juga. Baru masuk, belum pernah ada sebelumnya. Menurut gue ini keren banget. Ring 17, lebarnya 7,5 ya. Untuk Avanza... Ah, Vanza enggak bisa ya lubang 5 ya. Apa dong? All New R3 ya. Untuk All New R3 bagus banget nih. Terus buat apa lagi? Expander ya. Expander kalau kalian enggak mau naik terlalu tinggi. Naik di ring 17 aja udah ganteng banget sih pake ini. Innova ya. Innova juga 5 kecil kecil ya. Innova bisa. Alphard. Alphard itu ring 18 ya standarnya. Enggak bisa. Alphard kekecilan. Apa lagi? Innova. Terus ada... Oh, All New Rush. Ya kan? All New Rush. Terus All New Terrius. Terus apa lagi? Lobang 5. Grand Livina udah tadi. All New Livina ya. Yang All New Livina juga bisa, boy. Gila, ini ganteng banget nih. Gue udah kebayangin pake... Bannya ini dia pake ukuran 215 atau 205. 45. Jadi dia bannya gak narik banget. Gak ngotak. Tapi gak donat juga. Cakep banget nih. Ini single PCD ya. 5x114,3. Oke, boy. Akhirnya ini dia nih. Yang paling spesial. Yang paling ditunggu-tunggu nih. Sama gue dan para hyzer di luar sana. Ini adalah HS Air Forge. Yang dibikinnya secara flow foam. Yang pasti yang pertama, dia itu lebih ringan. Tuh. Dan lebih kuat. 20% lebih kuat dan 20% lebih ringan dibanding velg casting. Karena dia adalah velg flow foam. Nah, namanya adalah FG Ake Gula. Jadi kalau bikin esnya manis, harus pake velg ini. Oke, untuk spesifikasinya sendiri. Kita punya 3 varian warna. Di FG Ake Gula ini. Ini ada yang two tone. Dua warna. Hitam polis. Black polis. Atau ada yang kedua ini. Ini apa sih? Oh, ini full hitam ya. Hitam black. Full deh pokoknya hitam. Dan yang ini grey. Full grey. Ini spesifikasinya itu dia ada di ring 18. Dengan lebar 8. Opsetnya itu 45. Single PCD di 5x114. Ini gue sangat-sangat sarankan banget nih. Bagi kalian yang punya expander. Expander cross. Terus apa lagi ya? BRV. BRV juga lubang 5. Si RV juga bisa. HRV juga bisa. Alphard juga bisa. Wih, ini ganteng banget nih. Gue nggak bohong. Selain modelnya yang bagus. CX-5 ya. Mazda CX-5 juga bisa. Selain modelnya yang bagus. Dia juga memiliki ketahanan ya. Jadi kekuatannya itu 20% lebih kuat. Dibanding velg casting. Dan yang pasti dia tuh ringan. Nih ya. Tuh. Gue buktiin. Set. Nih tuh. Ini ringan nih. Ring 18 loh padahal. Ringan banget. Nah, ketika kalian nonton video ini. Itu berarti tandanya velg-velg ini. Sudah resmi ada di toko-toko official store-nya HSR Wheel. Langsung dateng kesana aja, Boy. Oke, Boy. Pilihan selanjutnya ya. Jadi kebetulan kontender kita tadi malam itu banyak banget. Velg-velg yang flow foam-nya. Gue pengen kenalin. Sebelum gue kasih kenal. Kalian lihat dulu nih dalemnya nih. Kameranya bisa agak sedikit mendekat nggak? Bisa ya? Nggak apa-apa. Cuek aja. Nih. Lihat. Detailnya. Bagus banget. Finishing-nya bener-bener gokil banget. Gila. Hitamnya tuh bener-bener. Apa namanya? Mulus banget ya. Matte-nya tuh bener-bener. Buh. Gila gue. Nih dia. Ini Boy. Sudah, mundur lagi. Ini namanya FG Tobelo. Dengan spesifikasi ring 18. Lebar 8. Dengan PCD-nya. Single PCD. 5x114. Masih sama sih pilihan-pilihannya seperti mobil-mobil yang sebelumnya gue sebutin ya. Bisa Expander. Terus bisa Luluvina. Terus bisa pakai BRV, HRV, CRV. Terus apa lagi? Civic Turbo. Wah, Civic Turbo juga bisa. Hah? Outlander juga bisa. Apa lagi? Alphard juga bisa ya. Karena speknya ini bagus banget. Ring 18. Lebarnya 8. Dengan offsetnya itu 45. Beuh, ini sih bokel ya. Seperti yang tadi gue kasih tau. Apa sih bedanya Forge yang dibikin secara flow form dibandingin dengan casting. Yang terpanting itu dia adalah lebih ringan. Yang terpenting dia lebih ringan. Ini sumpah, ini ringan banget. Gue gak bohong tuh. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa datang ke toko. Kalian bisa angkat-angkat sendiri. Jadi yang pertama lebih ringan. Dan yang kedua, dia mau punya ketahanan, kekuatan itu 20% lebih besar dibandingkan file casting biasa. Oke. Kalau kalian, wah, gue gak suka di warna hitam. Oke, fine. Gak apa-apa. Nih, gue kasih ini nih. Nah, ini dia. Lihat. Ini adalah Hyper Black-nya dari HSR Wheel. Nih, Hyper Black. Lah, dari mana hitamnya ya? Jadi seperti ini. Tadi juga gue udah debat sama tim HSR. Ini kan bukan hitam ya. Harusnya kan silver-nya. Tapi ternyata ini tuh hitam. Yang di, apa? Di krum. Jadinya seperti ini. Coba lebih dekat. Nih. Nih. Kalian lihat barrel-nya belakangnya. Gila finishing-nya sih. Gak ada obat. Keren banget nih. Kalau bisa, gue bisa bilang nih. Kalau gue ngelihat velg, kayak gini aja. Gue udah yakin. Ini bukan velg casting. Karena velg casting itu gak bisa. Kalau finishing-nya bisa sebagus ini, gak bisa. Tuh, gokil ya. Apalagi kalian bisa lihat nih. Concave-concavenya di sini nih. Ini groove apa concave? Groove ya. Ini groove-groove-nya. Bener-bener. Aduh, cocok banget deh pokoknya. Ayo deh. Bagi kalian yang punya mobil. PCD-nya 5x114. Udah. Gak usah mikir panjang. Lo bisa pilih apa nih? Tollama. Eh, terlama. Tobello. Atau yang tadi sebelumnya. Akegula. Oke, boy. Ini velg terakhir yang akan kita unboxing hari ini. Nih, deketan lagi. Ini kebetulan velg ketiga, Forge Flow. Dengan cara Flow Foam yang dihadirkan oleh HSR Wheel. Nih, kalian lihat detailnya nih. Maju dikit dong. Nah, lihat. Finishing-nya bener-bener bagus banget ya. Perfect banget. Warnanya tuh bener-bener nyerep banget. Nah, ini dia desainnya, boy. Nah, ini dia. Namanya HSR Botain. Dengan spesifikasi ring 18. Lebarnya itu 8. Dengan offsetnya 45. Masih dengan single PCD 5x114. Nih, kalian lihat depannya. Perpaduan antara dua warna. Antara black dan police. Jadi ini, kalau menurut gue ini desainnya oke banget. Dan concave-concavenya bener-bener... Bukan concave apa, groove ya? Sorry. Groove-nya tuh bener-bener oke banget. Nih, groove-nya nih. Kalau misalnya kalian lihat dari deket ya. Tuh, groove-nya bagus banget. Jadi dia kayak sebenarnya ini... Ini bisa jadi satu velg sendiri nih. Ini kayak sarang laba-laba gitu gak sih? Atau kayak garpu tala. Udah gitu tapi dia ditambahin lagi. Jadi gak buat velg ini tuh selain... Memang dasarnya udah kuat. Jadi dengan pilihan akar-akar ini tuh jadi... Bikin velg ini tuh jadi kelihatan lebih kuat. Nah, seperti yang tadi gue bilang. Kelebihan HSR Forge yang dibikin secara full foam ini adalah... Dia itu 20% lebih ringan. Approving tuh. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa lihat sendiri nanti. Atau coba angkat-angkat di toko. Kalian bandingin sama velg casting. Dan yang pasti dia 20% lebih kuat dibandingkan velg casting. Oke. Kalau misalnya... Aduh, itu mah buat bapak-bapak warnanya. Nih, gue kasih buat lo pada yang anak muda nih, Boy. Nih. Buah! Nih. HSR Botain. Dengan spesifikasi yang sama. 18845. Tuh, tapi finishingnya yang beda ya. Nih, kita lihat belakangnya dulu. Coba kamera balik ke depan. Tarik-tarik sini. Tuh. Gray-nya tuh... Halus banget gitu ya. Ya Allah, ngiler gue. Untung gak bisa dipakai di obri nih. Kalau bisa dipakai di obri, gue pake nih di obri. Gue minta nih pake di obri. Ganteng banget sih lagian. Nih, bagian depannya. Finishingnya juga oke banget. Dengan ini kayaknya dock baru ya. Ya, dock baru untuk HSR Forge. Lebih kokoh. Udah lah. Ini udah keren banget. Nah, BTW ini adalah velg-velg truck. Ini adalah velg terakhir juga yang akan gue unboxing hari ini. Nah. Oh, masih ada satu lagi. Oke, kita langsung lihat. Oke, Boy. Ini velg terakhir yang akan kita unboxing hari ini. Ternyata bukan yang tadi. Ini adalah FG Turbo. Dia ini juga dibikinnya secara flow form. Jadi setingkat di atas casting. Namun masih di bawahnya yang dibikin secara forging. Nah, oke. Nih, lihat nih. Ini itu dia ada di ring 15. Dengan lebarnya itu 8. Offset itu 0. Jadi kalau misalnya kalian... Oh ya, PCD-nya belum gue sebutin ya. PCD-nya itu dia 6x139,7. Jadi misalnya kalian Fortuner, Pajero. Terus apa lagi? Hammer. Terus Nissan Tera. Terus apa lagi? H1 ya? H1 masuk ya? Hyundai H1 masuk ya? Hyundai H1. High Lux. Kalian mau turunin ke ring 15. Terus kalian pakein ban MT-01 dari Acelera. Baru. Cakep banget pasti. Nih, lihat modelnya nih. Tuh. Ya. Offset-nya 0. Jadi dia benar-benar pas di tengah nih. Gokil. Gimana, Boy? Udah cukup. Offroad banget belum nih tampilannya? Kalau belum, gue nggak punya lagi saat ini. Tapi besok gue akan bikin lagi. Oke. So, jangan kemana-mana. Jangan lupa komentar isi video ini. Jangan lupa juga masukin Instagram kalian. Karena kita masih ada... Apa sih? Bukan donasi ya. Kita masih ada giveaway. Masih ada set-set velg lagi. Semoga kalian yang beruntung. Gue Aldiraya Senudiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa. Ingat velg, ingat HS.